Saya Arya Sinulingga, kali ini saya mau kasih tau nih produk-produk kerennya BMN di BMN Flash News. Yang pertama, Pak Menteri Riktohir menggabungkan pelindu. Berapa pelindu di Indonesia? Nah, ada 4 pelindu Indonesia, dan penggabungan ini diharapkan akan punya banyak manfaat. Apa aja manfaatnya? Yang pertama, yang kedua, dan nantinya ini akan menjadikan pelabuhan ini bisa menampung berapa kontainer? Sekian nih jumlahnya. Nah, berikutnya Kementerian BMN melakukan sinergi juga dengan kementerian lainnya. Dengan kementerian UMKM dan dengan kementerian perindustrian. Apa yang mereka lakukan? Melakukan sebuah kerjasama untuk UMKM Go Global. Tujuannya apa untuk UMKM? Yang pertama, satu. Yang kedua, dan udah ada contohnya nih. Kerjasama antara Kementerian BMN dengan Kementerian Kooperasi UMKM sudah ada. Contohnya apa? Dan dengan perindustrian, ada lagi nih contoh industri-nya di UMKM ya. Nah, sekarang kita masuk ke produknya BMN. Yang pertama dari Waskita. Waskita membangun bendungan di Wais Kampung di Lampung. Apa yang dilakukan? Dibangun sejak kapan? Dan kemarin diresmikan oleh Bapak, tentunya Pak Ti, Pak Jokowi ya. Pasukan kita. Lokasinya di mana sih ini? Dan luas lahannya, seluas. Bendungan ini kapasitasnya besar banget. Nah, bendungan ini dipakai untuk apa aja? Selain untuk irigasi. Yang pertama nih, yang ini nih. Ada juga nih, untuk yang ini. Dan yang ini juga ada juga. Nah, diharapkan dengan manfaat ini, akan membuat masyarakat lokal lebih maju lagi. Berita berikutnya, itu pasti. Ini menyangkut PON 20 di Papua. Siapa yang berperan di sana? Salah satunya adalah PLN. PLN menyiapkan infrastruktur listrik dan energi di Papua. Khususnya untuk persiapan PON. Apa aja sih yang disiapkan oleh teman-teman dari PLN? Tepatnya di kabupaten apa? Nah, berapa banyak sih yang disiapkan oleh PLN? Dan berapa venue yang akan mereka layani. Dan berapa besar? Berapa besar dayanya? Berapa megawat sih disiapkan oleh PLN untuk PON Papua ini? Nih. Tapi nggak hanya itu. PLN juga menyiapkan persiapan supaya nggak ada mati nih. Juga menyiapkan genset-genset. Berapa genset yang disiapkan oleh teman-teman dari PLN? Nah, semoga dengan cara ini, langkah ini, PON Papua akan terus terang-benerang. Dan tetap bisa melayani pertandingan. Baik pertandingan pagi hari sampai malam hari tetap bisa ditonton oleh masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia. Berita berikutnya, nah ini adalah produk keren untuk petani. Datang dari mana? Dari PT Pupu. PT Pupu menyiapkan program yang namanya Program Makmur. Program Makmur ini adalah sebuah program ekosistem yang dibangun oleh PT Pupu. Apa aja sih dalam ekosistem ini? Mulai dari perdanaan, kemudian pupuknya, kemudian bibitnya, kemudian bahkan peralatan, pelatihan, bahkan ada asuransinya. Nggak hanya itu, bisa juga untuk sampai pembelian oleh teman-teman dari Pupu. Sehingga petani tinggal menanam dan juga merawatnya. Karena semuanya disiapkan oleh PT Pupu. Dan ini diharapkan bisa targetnya mencapai tahun ini dan pertengahan tahun ke depan 50 ribu petani. Dan apa aja komoditasnya? Komoditasnya ada padi, jagung, cabai, kelapa sawit, singkong, kopi, lada, kakao, dan banyak. Dan sudah pasti kabarnya ini sudah ditrial, sudah dicoba. Ternyata ada peningkatan dalam produktif petani. Untuk jagung mencapai 52 persen, bahkan untuk petani padi mencapai 41 persen. Jadi, program ini kemarin sudah dibentukkan oleh siapa? Pak Menteri BMN, yaitu Pak Erick Malhir. Ini adalah kolaborasi industri transportasinya BMN, yaitu kereta api Indonesia dengan pengelola taksi yang pasti terkenal, yaitu Bluebird. Nah, sekarang penumpang kereta api sudah bisa mengakses Bluebird lewat KAI Akses. Dan fasilitas ini bisa dinikmati di Jakarta, khususnya di Gambir dan Pasar Senen, kemudian di Bandung, dan di Jawa Tengah ada di Semarang Tawang dan Semarang Poncol. Dan juga sudah pasti masuk juga ke Jawa Jakarta, dan di Surabaya ada dua tempat yang bisa dilayani, yaitu Surabaya Gubeng dan Surabaya Pasar Turi. Dengan cara ini, maka penumpang akan lebih nyaman, lebih aman, dan tenang. Ketika nang kereta api, langsung turun, sudah ada taksi Bluebird yang akan menghantarkan mereka ke rumah dan tempat tujuan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke kluster berikutnya dari BMI, yaitu kluster pangan, kerjasama antara PT RNI dengan PT Pertami. Mereka menghasilkan sebuah produk beras yang dinamakan dengan Rania. Inilah produk beras premium dan juga beras mutiara. Sinergi ini menghasilkan beras premium, yang namanya beras premium Rania dan beras ratu mutiara kontainer. Masyarakat juga bisa beli secara daring, yaitu lihat aplikasinya warung pangan milik BGR Logistik. Nah, diharapkan dengan langkah ini, maka masyarakat sudah bisa menikmati beras premium hasil kawan-kawan BMI. Kan sudah tahu, produk BMI pasti keren dong. Dan terakhir, nafas saya sudah nampan-nampan nih. Terima kasih kawan-kawan, dan kita harapkan minggu depan akan ada lagi produk-produk keren. yang dihasilkan oleh kawan-kawan BMI yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.